Intro Selamat siang pemirsa, Andemiasi Country beratah headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Kapolri terbitkan surat izin bergulirnya kembali kompetisi sepak bola di tanah air di tengah situasi pandemi COVID-19 Keputusan tersebut diambil usai Kapolri melakukan kajian yang mendalam dengan Manpora dan PSSI Kepolisian mengizinkan PSSI menggelar turnamen sepak bola sebelum kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2021 untuk dimulai Kapolri Jendal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan dikeluarkannya izin penyelenggaraan turnamen setelah Manpora, PSSI dan PT Liga Baru Indonesia memastikan bahwa protokol kesehatan dijalankan secara disiplin Untuk itu Kapolri berharap seluruh pihak yang terkait mulai dari klub sepak bola, pemain, dan supporter dapat berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan Tim Liputan melaporkan Kapolsek Astana Anyar, Kompol Uni Purwanti diamankan oleh Propa Mabes Polri akibat tersandung dengan kasus narkoba Selain Kompol Uni, 12 orang lainnya juga turut diamankan Laporan bermula dari aduan masyarakat yang disampaikan kepada Propa Mabes Polri Total ada 12 polisi yang diamankan Propam termasuk Kapolsek Kabit Humas Polde Jabar, Kombes RD Acaniago menjelaskan 12 orang termasuk Kapolsek masih menjalani pemeriksaan di Propam Polde Jabar Meskita ditemukan barang bukti, belasan polisi tersebut harus melewati proses tes urin Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan Langsung kemudian dari anggota Propan kita melakukan penelusuran Nah dari hasil penelusurnya itu kita juga cukup memperhatikan ya Karena memang ada beberapa kekribatan anggota yang lain Salah satunya yang sangat kita sesalkan adalah salah satu Kapolsek Yaitu Kapolsek Astana Anyar yang ada di Kores 1 Bandung Kepada yang bersangkutan tentunya kemarin sudah dilakukan pencobotan dari jabatannya sebagai Kapolsek Selanjutnya bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat Kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada Keterlibatan dalam penyelakunan robot Tentunya kita akan melakukan tindakan tegas Tim Liputan melaporkan Demikian Tri Brata Headline hari ini tetap memakai masker patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Salam Tri Brata Selamat menikmati